Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Moritz Seperti biasa di acara analis harian kita pada hari ini Hari pertama di bulan Agustus 1 Agustus 2024 Hari Kamis Hari yang penuh luar biasa Kita masuk dalam bulan penuh dengan kemenangan Karena nanti tanggal 17 Agustus Kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Bulan spesial buat kita semuanya Oke Rekan Trader Kita mengawali waktu Mengawali hari yang sangat luar biasa Dan apa yang terjadi pada pasar Benar-benar punya hubungan keterikatan Dengan apa yang dikeluarkan oleh The Fed Di rapat FOMC tadi Dini hari Kita tahu bahwa FOMC mengeluarkan rilis Dan rilis tersebut menyatakan bahwa The Fed masih tetap berada dalam tingkat suku bunga Di antara 5,2, 5,0 sampai 5,2 persen Dan melihat Apa yang akan terjadi Sehingga nanti pada bulan September nanti Penetapan apakah Akan membangkas tingkat suku bunga atau tidak Tapi secara garis besar Kemungkinan besar akan dipangkas Nah kita akan bahas nanti hal ini Dalam tema harian Tapi Sebelumnya mari kita lihat dulu Apa yang terjadi pada hari kemarin Ya kita bisa langsung masuk ke platform Rekan trader bisa lihat di platform Rekan trader Nah ini Saya Coba tunjukkan di platform Nah Rekan trader bisa lihat bahwa Hari ini Kita lihat kemarin INS dolar Amerika mengalami Pelemahan yang sangat luar biasa Dia jatuh Sampai ke level Trus 3.64 Walaupun sempat juga dia naik Menjelang FOMC Tapi akhirnya Dia turun lagi Dan ditutup di seputaran 103.793 Begitu pun juga untuk Euro Angkel Sampdolar Euro Angkel Sampdolar Sempat mengalami Penguatan yang dasyat Sampai di 1.08485 Walau akhirnya dia turun Dan dia Naik kembali lagi Dan ditutup di posisi 1.08252 Monsterling pun juga sama Rekan trader Kita lihat Monsterling Kemarin bergerak sangat datar Pada peristinya Hampir semua mata uang Melihat Apa yang akan terjadi Setelah FOMC mengeluarkan statementnya Sedangkan untuk gold Gold semakin Menambah Daya juangnya Dia Merangkak naik Sampai posisi 2.450 Sempat Hari ini pun juga Sudah sampai di 57 Tapi dia stagnan Tapi pada prinsipnya gold Kemarin Luar Bidasah Naiknya luar Binasa Dan untuk USD yang Jepang Rekan trader Rekan trader bisa lihat Dengan jelas Bagaimana USD yang Jepang Dia benar-benar Mengalami Pelemahan yang signifikan Di hari kemarin Sempat Berada di 153.541 Tapi akhirnya Dia turun Ya Dan ditutup Di posisi Seputaran 149.94 Nah Ini adalah Apa yang terjadi Pada pasar Di hari kemarin Rekan trader semuanya Dan Seperti biasa Selalu ada judul-judul Yang ingin saya bawakan Buat Rekan trader Judulnya Untuk hari ini Kita akan mengangkat Tentang Masih kembali lagi Tentang emas Judul yang saya angkat Adalah Emas menguat Pasca ketegangan Geopolitik Dan Dovis Nah ini dia Judul yang sangat Luar biasa Buat Rekan trader semuanya Nah Dan judul ini saya angkat Karena kita bisa lihat kemarin Emas Dia Naik Sampai Ke 2450 Ini adalah Sesuatu yang sangat Luar biasa Dan Kita tahu bahwa Emas Masih punya peluang Yang sangat besar Untuk naik Ke level yang paling tertinggi Kalau kita lihat Rekan trader Bagaimana Pergerakan emas Di hari kemarin ini Sangat luar biasa Dia Ya kita mulai Sebenarnya sih Dia mulai dari tanggal Dari tanggal 30 ya Kemarin dia Sempat di posisi 2412 Pada perisinya Dia udah keluar Dari zona 2400 Udah naik ke atas Dia bisa sampai Ke 2450 Bayangkan Ini kenaikan Yang sangat luar biasa Untuk Emas Ya Dan kalau kita lihat Rekan trader Apa yang terjadi Pada emas ini Tidak bisa kita Lepas Dari Bagaimana FOMC Yang dikeluarkan Tadi Dini hari Tadi Rekan trader Bisa lihat Hasil dari FOMC Yang dikeluarkan Kemarin Dimana Rekan trader Kita bisa lihat Bahwa The Fed Kembali lagi Mempertahankan Suku bunga Di antara 5,2% Sampai 5,5% Ini Walaupun Dibilang Ada sedikit Kemajuan Tapi pada perisinya Ini sudah Menandakan Bahwa Perekonomian Amerika Sudah berada Dalam Situasi Yang stabil Mengalami Kemajuan Stabil Dan Inflasi Perlahan Namun Pasti Sudah Mulai Bisa Ditekan Walaupun Target Inflasinya Adalah Sebesar 2% Ya Oleh karena Itu Kalau kita Lihat Rekan trader Apa yang Terjadi Ya Inilah Yang membuat Bagaimana Sedikit Mengalami Perlemahan Terhadap Dolar Dan Dia Memberikan Penguatan Yang signifikan Terhadap Mas Bagaimana Selanjutnya Rekan trader Emas Saya bisa Bilang Bahwa Emas Ini Sudah Mulai Berada Di Situasi Dimana Dia Akan Naik Di Posisi Yang Lebih Tinggi Lagi Salah Satu Faktor Yang Membuat Emas Terbang Tinggi Adalah Bagaimana Geopolitik Yang Terjadi Di Timur Tengah Setelah Pemimpin Hamas Meninggal Dunia Diserang Oleh Israel Dan Ini Adalah Pukulan Yang Sangat Keras Buat Iran Oleh karena Itu Iran Akan Membalas Hal tersebut Sehingga Saya Bisa Bilang Bahwa Beberapa Hari Kedepan Kemungkinan Akan Terjadi Pecah Perang Yang Sangat Luar Biasa Dan Apabila Ini Terjadi Masa Akan Melambung Tinggi Saya Memperkirakan Bukan Cuma 2450 Tapi 2480 Dan Mungkin G Bisa Sampai Ke 2500 Semua Tergantung Dari Apa Yang Akan Terjadi Akhir Akhir Ini Permahan Tingkat Suku Bunga Mangkatan Tingkat Suku Bunga Sudah Clear September Kemungkinan Akan Dilakukan Plus Geopolitik Yang Terjadi Semakin Membuat Emas Menjadi Prima Dona Dalam Analisa Saya 2500 Hanya Menunggu Waktu Yang Terjadi Perlahan Namun Pasti 2500 Akan Dicapai Emas Kita Akan Tunggu Apabila Konflik Politik Di Timur Tengah Semakin Membara Inilah Yang Menjadi Trigger Yang Sangat Cepat Membuat Emas Naik Ke Posisi Yang Paling Tertinggi Dalam Sejarah Dan Jalan Menuju 2500 Terbuka Oke Rakan Trader Demikianlah Tema Harian Kita Pada Hari Ini Dan Seperti Biasa Rakan Trader Kita Akan Masuk Langsung Di Analisa Teknikal Dan Analisa Teknikal Ini Kita Masuk Seperti Biasa Dari Indeks Dolar Amerika Bagaimana Pergerakan Indeks Dolar Amerika Hari Ini Untuk Indeks Dolar Amerika Hari Ini Rakan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Indeks Dolar Amerika Pada Pertisinya WNC Walaupun Tendensi B RIS Sangat Kuat Di Tengah WNC Tendensinya 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 Tendensi Yang Terjadi Pada Indeks Dolar Amerika Kemungkinan Besar Ini Akan Sangat Kuat Bullish Nah Kita Lihat Nah Saya Bisa Bilang Bahwa Indeks Dolar Amerika Ini Akan Mencoba Naik Sampai Ketinggian Maksimum Di 104.2254 Karena Hari Ini Ada Berita Sangat Luar Biasa Memprediksikan Dia Akan Mencoba Naik Sampai Di Level Tersebut Dan Apabila Terjadi Pelemahan Dia Akan Turun Di 103.723 Ini Adalah Hal Yang Bisa Dicapai Oleh Indeks Dolar Amerika Hari Selanjutnya Bagaimana Euro Angkel Sam Dolar Kita Lihat Untuk Euro Angkel Sam Dolar Kita Lihat Dengan Jelas Euro Angkel Sam Dolar Pada Hari Ini Mempunyai Peluang Yang Sangat Besar Mengalami Pelemahan Dan Kita Bisa Lihat Disini Rekan Trader Bahwa Pelemahan Ini Akan Terus Berlangsung Saya Memprediksikan Bahwa Dia Bisa Menyentuh Level Paling Terendah Di Posisi 1.007962 Tapi Hati-hati Pembalikan Arah Bisa Terjadi Dan Dia Bisa Kembali Lagi Level Yang Paling Maksimal Di Posisi 1.082320 Nah Ini Dia Ini Dia Rekan Trader Semuanya Bagaimana Poundster Link Rekan Trader Kita Lihat Untuk Poundster Link Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Sini Bahwa Poundster Link Fix Beris Saya pikir Dia Sudah Berada Di Titik Yang Terendah Dan Saya Bisa Bilang Bahwa Apabila Dia Masih Merendah Lagi Berarti 1.27810 Adalah Nilai Terendah Tapi Siap Dia Akan Mencoba Balik Arah Dan Ketinggian Maksimum Di 1.28515 Adalah Hal Yang Bisa Tercapai Oleh Poundster Link Hari Bagaimana Kegol Terkan Trader Kita Lihat Gold Untuk Gold Terkan Trader Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Ini Bahwa Gold Masih Dalam Tanda Tanda Wait And See Tapi Menurut Saya Peluang Yang Terjadi Pada Gold Ini Bisa Ya Saya Bisa Bilang Bahwa Peluang Sangat Besar Masih Bisa Mengalami Penguatan Saya Masih Bisa Bilang Walaupun Penguatan Dia Tidak Terlalu Kuat Banget Ya Ya Mungkin 2470 Masih Bisa Tapi Hati-hati Juga Pembalikan Arah Dan Saya Bisa Memprediksikan Bahwa Pembalikan Arah Itu Bisa Membuat Gold Kembali Lagi Jatuh Sampai Di Posisi 2422 Keluar Lagi Dari Sona 2450 Daripada Prinsip Dia Bergerak Dari 2422 Sampai 2470 Dan Untuk USDN Jepang Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas USDN Jepang Hari Ini Benar-benar WNC Tendensi Yang Terjadi WNC Walaupun Kalau Saya Lihat Tendensi Bullish Menurut Saya Bullish Kemungkinan Akan Sangat Punya Peluang Besar Disini Menurut Saya Dia Akan Coba Naik Sampai Level Ketinggian Maksimum Itu Di Posisi Paling Tertinggi Di 151 495 Dengan Asumsi Apabila Terjadi Perumahan Dia Masih Bisa Turun Sampai Di Level 1 Nah Ini Dia Oke Oke Rekan Trader Ini Adalah Analisa Teknikal Dan Rekan Trader Sekali lagi Saya Mau Bilang Buat Rekan Trader Semuanya Bahwa Jangan Lupa Hari Ini Kalender Ekonomi Akan Ada Dan Hati-hati Kalender Ekonomi Hari Ini 16 18 0 Ada Keputusan Tingkat Inflasi Dari Inggris 1930 Klaim Pengangguran Awal Ini Hati-hati Bisa Mempengaruhi Gold Ya Karena Dia Mempengaruhi Dolar Amerika Dan Index Pembelian PMI Jadi Ini Harap Diperhatikan Oleh Rekan Trader Semuanya Oke Oke Rekan Trader Rekan Indonesia Demikianlah Analisa Kita Pada hari Ini 1 Agustus 2024 Saya Selalu Berharap Semoga Apa Yang Saya Bawakan Ini Setidaknya Memberikan Sedikit Pandangan Terhadap Trading Yang Akan Dilakukan Oleh Rekan Trader Semuanya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia Terima Satu 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 Hai Satu